Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat bolu yang super duper juara kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan satu buah wadah lalu masukkan 6 butir telur suhu ruang 200 gram gula pasir setara dengan 14 sendok makan 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet 1 sendok teh panili bubuk lalu masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 20 sendok makan 20 gram maizena setara dengan 2 sendok makan 20 gram susu bubuk denkau setara dengan 2 sendok makan 1 saset kental manis putih setara dengan 37 gram atau 3 sendok makan kemudian aduk-aduk dulu seperti ini supaya pada saat dimixer tepungnya tidak berhamburan lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah tercampur seperti ini lalu rapikan sebentar setelah itu lanjut mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang putih kental dan berjejak setelah sekitar 10 menit dimixer menggunakan kecepatan paling tinggi ini sudah mengembang putih kental dan berjejak selanjutnya masukkan 1 saset santan instan setara dengan 65 ml lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah tercampur seperti ini masukkan 200 gram margarin yang sudah dicairkan sebelumnya sebelum dicairkan setara dengan 14 sendok makan lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja untuk memastikan adonannya tercampur dengan rata lanjut aduk-aduk menggunakan spatula aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata saat mengaduk seperti ini pastikan semua bahan tercampur dengan rata karena kalau ada cairan yang mengendap di dasar adonan bolunya bisa jadi bantat selanjutnya siapkan loyang lalu olesi seluruh permukaan loyang dengan karlo karlo terdiri dari 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan margarin dan 1 sendok makan minyak goreng setelah itu alasi dasar loyang dengan kertas roti kemudian olesi karlo tipis-tipis di atas kertas roti loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 x 7 cm ya teman-teman lalu masukkan adonan ke dalam loyang kemudian ratakan adonan menggunakan sumpit atau tusuk sate lalu hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar selanjutnya adonan ini siap kita panggang dan sebelumnya ovennya ini sudah dipanasi di suhu 175 derajat celsius api atas bawah selama 15 menit dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven kemudian panggang di suhu 175 derajat celsius api atas bawah selama 40 menit sampai matang dan sesuaikan dengan oven masing-masing setelah sekitar 40 menit dipanggang ini bolunya sudah matang untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari oven selanjutnya langsung keluarkan bolu dari loyang nah ini dia bolunya sudah jadi setelah bolunya sudah dingin kemudian potong-potong sesuai selera bolu ini rasanya super duper juara super duper mantul super duper enak lembutnya kebangetan pori-porinya sangat halus menandakan bolu ini sangat-sangat lembut ya teman-teman ini enak banget recommended banget dan harus dicoba terima kasih karena sudah menonton jangan lupa share, like, komen, dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!